Pemirsa, pemutusan hubungan kerja kibat dampak COVID-19 membuat sebagian warga harus berpikir keras demi kelangsungan hidup. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belasan ibu rumah tangga yang terkena PHK beralih profesi menjadi pembuat masker rumahan. Ini adalah aktivitas ibu rumah tangga yang terkena PHK dari perusahaan masing-masing sebagai dampak pandemi. Untuk tetap berpenghasilan, mereka beralih profesi menjadi pembuat masker. Dengan menjual hasil pembuatan masker, para ibu rumah tangga ini dapat menjalankan perekonomian keluarga mereka. Setiap penjahit masker ini mendapatkan upah sebesar 5.000 rupiah per satu lusin penjahitan masker. Sementara dalam sehari, mereka dapat menjahit 20 lusin masker. Penjahit masker. Sebelumnya dari terbaru PHK ini sudah berapa lama? Menjak masa. Berapa bulan sampai sekarang? Sini kurang lebih 5 bulan ya Pak ya. Akibat apa sih itu pengurangan terhakannya ini? Akibat COVID-19 Pak. Oh, dengan adanya pembuatan masker ini sangat membantu ibu enggak ibu? Ya, alhamdulillah dengan adanya saya jahit di rumah bukitri, masker bisa membantu ya biaya buat anak sekolah, bayar kontrakan, ya semuanya Pak. Ibu, dalam satu hari ini ibu bisa membuat berapa masker? Ya, kurang lebih dapat 20 lusin. 20 lusin ya. Nah, sistemnya gimana sih? Sistem bagi hasil atau sistem borong? Sistemnya borongan, setelah siap perlu sim, pembiayanya dihitung. Perlu simnya dapatnya berapa bu? Perlu simnya ada yang 5.000, ada yang 7.000. Karena saya mau membantu suami yang telah terdampak COVID-19, dia kena PHK. Jadi saya membantu dengan ngejahit di rumah. Berarti ibu sendiri mengambil bahan dari sini, ngejahitnya di rumah? Iya. Dalam satu hari ini ibu bisa menghasilkan berapa lusin? Kurang lebih 20 lusin. Kalau dengan kegiatan ini, membantu enggak sih ibu dengan adanya pembuatan masker ini? Alhamdulillah, membantu banget Pak, buat beli susu anak, buat jajan anak. Oh, berarti dengan uang tambahan ya, ibu ya? Iya. Maksudnya untuk keahlian juga, saya memang terbatas. Jadi ketika ada masker yang seperti ini, kita bisa bikin kegiatan, Alhamdulillah. Tapi selama ini membantu perekonomian enggak Pak dengan ini? Alhamdulillah membantu. Dikit banyak membantu. Bapak ini sudah berapa bulan, Pak, kena dampak? Kena dampaknya dari setelah lebaran, Pak. Setelah lebaran ya, Pak, ya? Iya, setelah lebaran, Sultan Pailit. Kita enggak kerja, ya dirumahkan. Ya, dirumah seperti ini, Pak. Sebenarnya pekerjaan ini malah sangat membantu kita untuk menambah. Apalagi ada asuran rumah juga, Pak. Bapak, kalau di sini sistemnya lagi bagaimana, Pak? Sistem gaji atau? Sistem kerja kita di sini harian. Borongan lah ya, Pak, ya? Iya. Ada berapa yang korban PHK di sini, Pak? Di sini ada sekitar 50 orang. 50 orang. Sejak kapan kita mulai pada kerja di sini? Kalau untuk masker kita dari sebelum bulan Maret. Kalau sistem kerjanya ini di sini bagaimana, Teh? Langsung kerjanya itu setor. Misalnya dia ngambil 20-in, jadi kita bayar. Borongan, ya. Nah, dalam satu hari ini, TTM bisa membuat berapa ribu masker, Teh? Untuk saat ini kita bisa memproduksi 5 ribu masker. Gimana? Sehari. Ada berapa persen, Teh, peningkatan selama COVID-19 ini? Kalau ini yang kedua, setelah lebaran, agar sedikit meningkat sih. 20 persenan. Ambil 20 persen ya? Kebanyakan pemasannya ini dari mana saja, Teh? Banyak sih, dari Tangerang, Kupang. Terus sekitar-kitar di PT-PT sini juga banyak pemasannya di kita di arah sekarang. Berarti dengan ibu-ibu yang korban PHK ini, Teh, Teh, sudah membantu banyak, Teh, ya? Alhamdulillah bisa membantu, mama yang agak mengambur. Dalam satu hari ini, dia bisa membawa pulang uang berapa, ya? 100 ribu minimal, gak dapat buang pulang. Rata-rata yang kerja di sini, warga sekitar atau emang ada di luar sekitar? Oh, sekitar, warga sekitar. Warga-warga... Di gabus, di babelan, darah bangsa juga ada. Hasil dari menjahit masker ini dirasakan oleh para ibu korban PHK, sangat membantu perekonomian keluarga. Hal ini karena pada era pandemi ini, masker menjadi satu barang yang wajib dikenakan dalam protokol kesehatan. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan.